Kembang jelita peruntuh tahta jelit 15 bagian 2. Kongsun Kean melihat masalah besar di depan mata. Dia tahu pasti, bukannya tanpa maksud IEM membonceng sampai ke tempat itu. Mungkin maksudnya membonceng sampai ke pegunungan, tempat pasukan Kongsun Kean, tetapi sudah diturunkan di tengah jalan. Kiranya Tuan IEM, kata Kongsun Kean ramah, mencoba menghindari jalan kekerasan karena tahu dirinya sama sekali tidak sebanding dengan IEM-mu. Ada yang bisa aku perbuat untuk Tuan? Ya, aku ingin kau ceritakan semua pembicaraanmu dengan General Bu tadi, nada. Perkataan IEM-mu ternyata tetap dingin, jauh dari nada bersahabat, tidak mengimbangi keramahan Kongsun Kean. Itu yang pertama. Yang kedua, aku ingin melihat pasukan mudip pegunungan. Kegusaran Kongsun Kean meluap dalam hati, tetapi ia mencoba terus menahan diri. Pikirnya, jadi inilah rupanya tujuan bersembunyi dalam guci. Pihak mancu menyuruh dia untuk mengetahui kedudukan pasukanku di pegunungan. Mulut Kongsun Kean sudah bergerak hendak menjawab, tetapi IEM-mu telah membentaknya, apakah kau tidak tahu adat, tidak tahu bagaimana berbicara kepada orang yang lebih tua? Biarpun darah mudanya sudah menggelegak, Kongsun Kean masih memikirkan keselamatan dirinya, juga perlunya pasukannya di pegunungan mendengar kejadian yang sebenarnya di San Ha'ai Kean. Itulah sebabnya dia mengalah. Ia melompat turun dari kudanya. Dan memaksakan diri memberi hormat kepada IEM-mu meskipun hormatnya tidak dibalas. Katanya, salam hormatku untuk tuan IEM. Tidak perlu bertele-tele. Sekarang katakan hasil pembicaraanmu dengan Bu Sam Kui tadi. Singkat, jelas, tapi harus lengkap. Baiklah, karena pihak tuan dan pihak kami sudah menjadi sekutu, rasanya tidak baik menyembunyikan apa-apa kepada teman seperjuangan bukan? Secara singkat, General Bu hanya menjelaskan kepadaku tentang alasannya dia mengundang sobat-sobat mancu. Yaitu suatu kerjasama yang saling menguntungkan, sebab dia percaya bahwa sobat-sobat mancu tak bermaksud jahat sedikitpun terhadap negeri Tionggoan. Terus terang saja, cuan IEM, sebelum mendengar penjelasan tadi memang aku agak berperasangka terhadap orang-orang mancu. Tetapi sekarang perasangkaku lenyap, hatiku sudah lega. Itu saja. Ternyata IEM-mu tidak mudah menerima penjelasan itu. Ia maju selangkah dengan metu bersorot mengancam, kau pasti belum menceritakan selengkapnya. Tadi aku dengar di markas, Bu Sam Kui sampai berteriak dan mengebrak meja segala. Pastilah yang kalian bicarakan lebih dari itu. Katakan. Atau aku harus berlaku kasar kepadamu. Cuan IEM, yang kubicarakan dengan General Bu tadi ya hanya itulah. Memangnya Cuan IEM curiga ada hal-hal lain dari itu? Hi, Kongsun Kuan, kau tidak sedang berbicara dengan seorang anak kecil yang mudah saja kau bohongi. Kongsun Kuan merasa makin sulit berkelit. Saat itulah tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara derap kuda yang semakin dekat. Di malam larut seperti itu ada orang-orang berkuda di tempat melukar sepi di luar kota, adalah hal kurang wajar, namun di saat-saat perang hal itu jadi wajar saja. Kongsun Kuan dan IEM-mu menoleh serempak ke arah suara itu. Ternyata IEM-mu tidak mudah menerima penjelasan itulah maju melangkah dengan metu bersorot mengancam. Yang muncul ternyata cukup banyak, hampir-hampir seperti sebuah pasukan kecil, semuanya berkuda. Hampir 50 orang. Tetapi siapa mereka, belum diketahui sebab malam terlalu gelap. Setelah dekat, barulah nampak bahwa penunggang kuda terdepan adalah orang yang dikenal Kongsun Kuan. KWE Penghui, perwira bawahan Helian Kong yang oleh Kongsun Kuan diserahi sebagai pimpinan pasukan di pegunungan selama ditinggalkan Kongsun Kuan. Perwira KWE Sahut Kongsun Kuan. Komandan Sahut KWE Penghui yang mengenali suara Kongsun Kuan biarpun malam gelap. Kenapa kau di sini? Karena kami gelisah komandan tidak pulang-pulang, begitu juga komandan Helian yang tidak datang-datang. Lalu kami putuskan untuk coba menyusul kesan Hai Kuan. Kongsun Kuan merasakan betapa udara kegelisahan merata dalam pasukannya di pegunungan. Belum sampai satu hari mereka ditinggal, KWE Penghui sudah menyusulnya dengan orang sebanyak itu. Tetapi Kongsun Kuan lega juga, kalau terpaksa harus menghadapi YIMO dengan kekerasan, ia akan punya teman sebanyak itu. Dari mana kau dapat kuda sebanyak itu tanya Kongsun Kuan. Dari beberapa desa, jawab KWE Penghui tanpa menjelaskannya lebih lanjut. Tetapi Kongsun Kuan memakluminya, dalam situasi perang, pihak manapun menggunakan hukum perang yang praktis. Kemudian KWE Penghui bertanya, Komandan Kongsun, siapa sobat ini? Kali ini Kongsun Kuan tidak bersikap sesungkan tadi terhadap YIMO. Katanya menjawab KWE Penghui, sobat ini bernama YIMO, salah seorang penting dalam pasukan mancu, yang ingin ikut aku sampai ke tempat pasukan kita di pegunungan. Lalu sikap komandan? Kita tidak punya tempat yang layak untuk sobat yang terhormat ini. Itulah isyarat bahwa Kongsun Kuan menolak keinginan YIMO. YIMO tahu, tetapi dengan mengandalkan ketangguhan pribadinya, dia memutuskan akan main paksa, lah anggap lawan-lawan sebanyak itu sebagai sesuatu yang remeh. Ia anggap prajurit-prajurit itu paling-paling hanya bisa keterampilan militer biasa seperti menunggang kuda, memanah, atau perkelahian yang kasar. Karena itu, katanya dengan sombong, kalau kalian berkeberatan, aku akan membunuh kalian semua dan menyisakan hanya satu orang untuk menunjukkan jalan ke pegunungan. Aku pasti bisa melakukannya, biar aku sendirian dan kalian banyak. KWE Penghui ternyata bukan hanya perwira bawahan Helian Kong, melainkan dalam hal kemampuan tempur perorangan juga memperoleh banyak petunjuk dan polesan Helian Kong. Mendengar suara besar YIMO, ia melompat turun dari kudanya dan berkata, besar benar mulut orang ini. Dan KWE Penghui sudah memegangi sepasang senjatanya yang agak lain dari yang lain. Sepasang martil baja yang kepala martilnya berbentuk segi delapan, sedangkan tangkainya yang dicor jadi satu dengan kepalanya, panjangnya masing-masing setengah meter. Dalam kelompok yang dibawah KWE Penghui itu juga banyak perwira bawahan Helian Kong lainnya. Yang tidak sekedar pintar naik kuda, memanah dan melempar lembing, melainkan juga menjadi murid tidak resmi Helian Kong. Orang-orang yang tidak sekedar punya keterampilan kemiliteran ini pun segera berlompatan dari kudanya dan maju bersama KWE Penghui. Jumlahnya ada enam orang, senjata-senjata mereka sebagian lumrah seperti pedang, golok, tombak atau pentung besi, tetapi ada juga dua orang yang senjatanya tidak lumrah. Ada yang bersenjata tameng persegi, namun bukan tameng yang digunakan berpasangan dengan golok atau pedang. Melainkan tameng yang berpasangan dengan tameng pula. Jadi ia bersenjata sepasang tameng. Tameng persegi berpinggiran tajam yang biasa disebut gungoan pai. Satu orang lagi yang bersenjata aneh adalah bersenjata jala, seperti jala yang digunakan para penangkap ikan. Jadi kalau pergi berperang, ia bisa disangka akan pergi menangkap ikan. Bedanya dengan jala para nelayan, jala orang ini penuh kaitan-kaitan besi tajam. Ini memang bukan jala ikan, tetapi jala untuk menjaring nyawa manusia. YIMO yang sudah terlanjur membual, ketika melihat orang-orang ini diam-diam bergetar juga hatinya. Sikap dan sorot meti mereka meyakinkan, dan senjata-senjata aneh mereka menjanjikan bahwa YIMO akan menjumpai perlawanan berat, tak akan bisa menyelesaikan urusannya segampang ngomong besarnya. Kong Sun Koan yang belum tahu kelebihan perwira-perwira bawahan Helian Kong itu, merasa perlu untuk memberi peringatan. Kepada teman-temannya, kawan-kawan, cuan YIMO ini tadi bersembunyi dalam sebuah guci arak. Itulah peringatan akan kelihayan YIMO. Lalu Kong Sun Koan sendiri menghunus pedang besarnya, yang dipegangi dengan dua tangan. Toh ia masih mencobakan suatu tawaran kepada YIMO, cuan YIMO, sebenarnya kita tidak perlu sampai baku hantam seandainya Tuan tidak bersikeras dengan kemauan Tuan sendiri. Bagaimanapun, pihak kami dan pihak Tuan saat ini masih dalam ikatan persekutuan. Meski tekatnya mulai guncang, YIMO terlalu angkuh untuk mundur begitu saja. Jawabnya, perwira Kong Sun, kalau kau sebut kami sekutumu, apa keberatanmu mengajak aku melihat-lihat pasukanmu di pegunungan? Kita bersekutu, tetapi kita punya rahasia masing-masing. Persekutuan kita tidak tulus, itu kenyataan yang harus kita akui belak-belakan, sahut Kong Sun Koan Lugas. Kita hanya saling memanfaatkan, dan setelah itu, entah apa yang terjadi. Perwira Kong Sun, kami datang membantu dengan tulus. Butuh waktu untuk mempercayai omongan itu, cuan YIMO. Itukah yang kau dapatkan dari hasil pembicaraanmu dengan jenderalmu? Kong Sun Koan terkesiap, menjawab terang-terangan bisa menyulitkan kedudukan teman-temannya di sanhai koan, Maka jawabannya samar-samar saja, itu perkara yang wajar, cuan YIMO. Menyembuhkan luka-luka batin setelah permusuhan yang lama itu butuh waktu, cuan YIMO. Jadi, keinginanku untuk melihat-lihat pasukanmu di pegunungan. Dengan menyesal kami belum bisa menyambutmu saat ini, cuan YIMO. Lain kali barangkali kami akan mengundangmu dan menyiapkan penyambutan yang penuh kehormatan. Kalian belum tahu kekuatanku rupanya. Kami ingin mengetahuinya, yang menjawab adalah KWE Penghui. Percakapan antara Kong Sun Koan dan YIMO tadi tidak sepenuhnya dimengertinya, tetapi perkataan terakhir YIMO tadi amat dimengertinya, membuat KWE Penghui jemuh melihat kesombongan orang mancu ini dan menjawabnya dengan keras. Tidak peduli Kong Sun Koan tadi memperingatkan bahwa orang mancu ini bisa masuk ke dalam guci tetapi KWE Perikhui dan kawan-kawannya gatal tangan ingin menjajalnya. YIMO terbakar hatinya, tiba-tiba ia mengeram dan melompat menerkam KWE Penghui. Kedua telapak tangannya dalam bentuk cakar siap menerkam lengan-lengan KWE Penghui untuk direbeknya lah amat remahkan KWE Penghui sebab orang-orang militer begini biasanya hanya pandai keterampilan kemiliteran biasa. KWE Penghui memang kaget, namun untung sudah waspada sejak semula. Biarpun agak terlambat, ia hantamkan kedua martil baja. YIMO terbakar hatinya, tiba-tiba ia mengeram dan melompat menerkam KWE Penghui. Kedua telapak tangannya dalam bentuk cakar siap menerkam lengan-lengan KWE Penghui untuk direbeknya. Nyabar barengan ke wajah YIMO. Gerakannya memang tidak tepat benar sesuai dengan keperluan, dari segi pandangan ahli silat kelas wahid jelas banyak kekurangannya, tapi keneka dan danyalinya yang besar memang sesuatu yang patut diperhitungkan tersendiri oleh YIMO. YIMO menyelingap licin ke samping bagaikan belut, sebelah cakarnya tetap bisa menggores lengan bagian atas KWE Penghui. KWE Penghui mendesis pedih, namun mengertak gigi dan memutar tubuh ke samping sambil menghantamkan sepasang martil bajanya sekaligus. Tetapi cuma menghantam angin sebab ternyata YIMO sudah pindah alamat lagi dengan cepat, tetapi tumit YIMO mementur paha KWE Penghui amat keras sehingga perwira itu jatuh terguling. YIMO susulkan satu injakan ke arah leher KWE Penghui yang belum sempat bangkit, tetapi seorang perwira bersenjata pentung besi menerjangnya dengan berani. Pentungnya terayun mendatar ke tengkuk YIMO. Terpaksa, YIMO menunduk menghindar dan membatalkan serangannya kepada KWE Penghui, malahan KWE Penghui melihat suatu kesempatan dan coba menghantam jempol kaki YIMO dengan martilnya. YIMO melompat pendek untuk menghindarinya. Kongsun koan tidak membiarkan rekan-rekannya memeras keringat sendirian. Biarpun rasa lelah dan hausnya saat itu belum terobati, ia masuk ke gelanggang dan pedang besarnya pun menyapu YIMO. Begitulah, YIMO harus menghadapi tujuh orang lawan. Tujuh orang militer yang tadinya dipandangnya remeh, dan ternyata sekarang meskipun KERE bertempur mereka kasar, ternyata cukup merepotkan YIMO. Ternyata pula mereka tidak bertempur serabutan, melainkan mampu saling bekerja sama meski dengan perhitungan-perhitungan sederhana. Mereka tidak mau bergerak serampangan, melainkan benar-benar mengintai kalau ada kesempatan ataupun kalau kawan mereka terancam bahaya. Gerakan mereka kadang kasar dan serabutan, tapi tidak bisa diremahkan. Yang bersenjata jala berduri itu sikapnya juga mengemaskan YIMO. Ia tidak ikut sibuk di tengah gelanggang, melainkan hanya mengawasi di pinggir gelanggang, gayanya yang setengah membungkuk dan caranya memegangi jala itu tak ubahnya penangkap ikan di tepian yang mengawasi ke air. Jadi aku ini dianggapnya ikan, kutuk YIMO dalam hatinya. Tetapi jala itu harus diwaspadai juga, sering YIMO harus menunduk atau berguling untuk menyelamatkan kepalanya dari jaring. Tujuh perwira dengan tujuh gaya bertempur, yang meskipun saling mengisinya tidak serasi betul tetapi lumayan juga. Mereka tidak tergesa-gesa dan memboros-boroskan tenaga. Paling banyak hanya tiga orang yang berhadapan langsung dengan YIMO dan sisanya mengawasi di sekitarnya dan cepat-cepat menambal kalau kepungannya bocor. Mereka masuk dan keluar gelanggang. Bergantian, tidak mau saling berdesakan dengan teman-teman mereka di gelanggang yang sempit itu. Dengan kera itu, ternyata YIMO harus memeras tenaga. Tetapi tujuh orang perwira itu pun mau tidak mau mengagumi YIMO. Di keroyok tujuh, tetap saja senjata-senjata ketujuh perwira itu tak dapat menyentuh YIMO. YIMO begitu lincah, licin, kelenturan tubuhnya luar biasa sehingga ujung senjata yang hampir mengenainya sering bisa dihilangkan dengan liukan tubuhnya yang seperti ular. Dan dengan tangan kosong pun YIMO tetap berbahaya, cakar-cakar tangannya tidak cuma bisa merobek kulit dan daging tetapi juga meremukan tulang. Terbukti ketika tangan itu mengenai sebatang pohon, maka serpihan kayu beterbangan munkrat dari pepohonan itu. Suatu kali YIMO habis kesabarannya, ia meraih ke pinggangnya, melolos sehelai cambuk kulit beranyam tiga lembar yang sekujur cambuknya dipenuhi paku-paku logam yang direnam racun. Cambuk itu panjangnya dua meter lebih. Begitulah ia sekarang bersenjata. Hati-hati, Kongsun Kuan memperingatkan kawan-kawannya. Dengan senjata di tangannya, YIMO memang meningkat kegarangannya. Setidak-tidaknya, jangkauan serangannya jadi bertambah dua meter, diperpanjang oleh cambuk itu. Dengan keahliannya bermain cambuk, YIMO seolah-olah menjadikan cambuk itu menjadi puluhan helai yang menggeletar simpang siur memenuhi udara gelanggang, kadang-kadang terdengar ledakannya yang memenuhi gelanggang. Puluhan jurus kemudian, mulai terasa kesulitan di pihak para perwira. Biarpun mereka, terutama perwira-perwira bawahan Helian Kong, pernah mendapat petunjuk dan polesan teknik silat dari Helian Kong, namun tentu saja yang mereka peroleh tidak seperti kalau menjadi murid sebuah perguruan. Pada dasarnya memang mereka adalah orang-orang militer yang tidak mendalam perihal. Pertarungan perorangan, apalagi ilmu silat tingkat tinggi. Menghadapi cambuk lemas YIMO yang berkelebatan melejit ke sana kemari bersama dengan gerak tubuh YIMO sendiri yang selicin belut, mereka kebingungan, kehilangan arah. Mereka saling berteriak memperingatkan teman-teman mereka. Selain itu, senjata-senjata mereka juga tidak tahu harus dibagaimanakan dalam menghadapi cambuk yang lemas itu. Mereka taunya kalau menghadapi golok, pedang atau tombak. Beberapa kali nyaris terjadi serangan para perwira itu mengenai teman sendiri. Sekarang YIMO bisa tertawa terbahak-bahak, membayangkan kemenangannya sudah di depan mata. Sambil tertawa, gerakannya tidak bertambah lamban dan melainkan bertambah cepat. Dan ketujuh orang lawannya makin kedudoran. Tidak peduli mereka saling berteriak ini itu. Bagaimanapun, mereka memang bukan anggota-anggota dari suatu formasi silat kegabungan semacam Jitsengtin. Formasi tujuh bintang, atau Lohantin, formasi argat, di kalangan persilatan. Anggota-anggota formasi macam itu berlatih bersama setiap saat, dan masing-masing melatih bagiannya sendiri, juga, bergerak berdasar prinsip-prinsip tertentu yang diterjemahkan ke dalam gerak-gerak menyerang dan bertahan. Sedang ketujuh perwira itu hanya sekedar bertempur bersama dan main keroyok saja meskipun ada juga perhitungannya, tetapi masing-masing punya perhitungan sendiri-sendiri yang kadang-kadang kurang kelop dengan perhitungan kawan-kawannya sendiri. Tak lama kemudian, cambuk YIMO berhasil melibat dan merampas pedang seorang teman KWE penghwi, sekaligus kakinya menyapu kaki perwira itu sehingga si perwira terpental rubuh. Meskipun si perwira kemudian menggulingkan diri menjauhi YIMO, tetapi posisinya tetap berbahaya sebab YIMO mengejarnya dan kelihatannya tidak ingin melepaskannya. Sedang kawan-kawan yang lain tidak sedang dalam posisi yang baik untuk menolong. Mampus kau YIMO menubruk bagaikan kilat sambil hendak menginjakan kakinya ke ubun-ubun calon korbannya. Ketika itulah YIMO tiba-tiba merasa urat di belakang lututnya sakit seperti digigit semut. Gerak lompatannya jadi kaguk setengah jalan, sehingga terhuyung-huyung. Hanya sepersekian detik, tetapi cukup memberi kesempatan bagi perwira sasarannya itu untuk melompat bangun dan selamat dari injakan maut YIMO. YIMO menggeram gusar dan memperhebat serangan kepada lawan-lawannya. Tentang rasa sakit di urat belakang lutut yang sering disebut urat Hoan Tiao, yang baru saja dialaminya, YIMO belum begitu ambil pusing. Belum sampai timbul pikiran kalau dirinya dijahili orang dari luar gelanggang, sesuatu yang patut diperhitungkan di kalangan para jagoan. Beberapa saat kemudian, seorang perwira yang bersenjata sianghek sepasang tombak pendek, mengeluh dan terhuyung-huyung sebab punggungnya kena ujung cambuk YIMO dan kulitnya robe, lebih gawat lagi karena darah yang mengalir dari luka itu tidak banyak, melainkan kulit di sekitar mulut luka langsung berbintik-bintik kecil. Saudara Gun, tinggalkan arna dan obati lukamu. Cambuknya beracun teriak KWE penghwila sendiri dengan sepasang martil bajanya, bersama seorang perwira lain yang bersenjata pentung besi, menghadang YIMO agar tidak memburu si perwira yang terluka. Sementara si perwira Gun sudah melangkah terhuyung keluar arna dan disongsongnya prajurit-prajuritnya yang langsung mengobatinya. YIMO semakin congkak sehingga dia pun berteriak, perwira-perwira tolol, tidak ada pilihan lain buat kalian kecuali seperti yang ku inginkan, mengajak aku melihat-lihat pasukan kalian di pegunungan. Para perwira tidak menjawab, melainkan terus bertempur dengan gigih. Dalam diri para perwira itu terbayang, seandainya Helian Kong sudah kembali ke pasukannya, rasanya tidak keberatan mengajak YIMO ke pasukan di pegunungan, biar seperti ular ketemu gebuk. Tetapi susahnya, sampai saat itu Helian Kong belum kembali ke pasukannya dan entah di mana. Kini tanpa Helian Kong, mereka harus menggabungkan kekuatan menghadapi YIMO yang amat tangguh itu, itu pun seorang teman mereka sudah menjadi korban YIMO. Tetapi YIMO sendiri, baru saja omong besar, tiba-tiba kembali merasa belakang lututnya digigit semut bahkan kali ini kedua-duanya, kiri dan kanan sekaligus. Tiba-tiba saja ia jatuh berlutut pada kedua lututnya, meskipun terkejut dan segera melompat kembali, tetapi YIMO memulai curiga ada yang ikut bermain dari luar gelanggang. Untung selagi ia jatuh tadi, lawan-lawannya sedang tidak siap memanfaatkan kesempatan yang hanya sedetik itu. Lace lingukan, sementara Kongsun kan telah menyapu dengan pedang besarnya. YIMO memelompat berjungkir balik, bersalto menghindarinya. Tiba di luar gelanggang, ia menoleh celingukan kekegelapan di sekitarnya, dan berteriak, Jahanam pengecut dari mana yang mencoba main gila denganku. Sikap YIMO itu mengherankan para lawan-lawannya, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka memang heran melihat YIMO tadi tiba-tiba berlutut sedetik, dan mereka kira itu adalah salah satu jurus YIMO. Sekarang setelah melihat YIMO mencak-mencak, barulah mereka tahu bahwa ternyata YIMO ada yang menjailinya. Para perwira pun menghentikan serangan dan ikut celingukan, mencoba menembus kegelapan matu dengan pandangan mereka. Suatu harapan yang sama mengembang di hati mereka, tanpa berjanji satu sama lain, mereka teringat satu orang, Helian Kong. KWE penghulah yang pertama bersuara, Komandan Helian Kah itu? Kegelapan di sekitar Arna itu tetap membisu tidak ada jawaban daripadanya. Hanya suara serangga-serangga malam yang menjawabnya. Hati YIMO tergetar. Betapapun congkaknya dia, nama besar Helian Kong menggetarkannya juga. Tetapi di hadapan para perwira, ia tidak menunjukkan ketakutannya karena malu, bahkan sikapnya bertambah garang, Helian Kong. Kalau benar ini perbuatanmu, sungguh tidak sesuai dengan nama besarmu, beranimu hanya menyerang secara gelap. Tetap tidak ada jawaban. YIMO heran kalau benar Helian Kong yang melakukan gangguan tadi, apakah ia rela diejek tanpa membalas di hadapan anak buahnya sendiri dengan tetap bersembunyi tanpa menjawab? Kalau bukan Helian Kong, lalu siapa yang mampu berbuat demikian? Para perwira juga tidak kalah herannya. Kalau benar Helian Kong sudah datang, kenapa tidak langsung muncul, terjun ke gelanggang dan ikut meringkus si mancu yang congkak ini? Atau bahkan Helian Kong akan melakukannya seorang diri tanpa dibantu siapa-siapa? Tetapi suasana tetap sunyi saja. YIMO mengawasi setiap gerumbul semak belukar, setiap batu besar, setiap bagian pohon-pohon rimbun. YIMO menggeram kesal, namun ia benar-benar tidak berani melanjutkan rencananya, lalu mengejek, baik, aku akan pulang ke Sanha Aikon dan membatalkan rencanaku. Bukan karena takut, melainkan karena Helian Kong yang termashur itu ternyata cuma pengecut tukang menyergap orang dari kegelapan. Aku tidak mau mati konyol. Tetapi kalau Helian Kong berani keluar dari sarangnya, aku akan meladeninya 10 ribu jurus. Besar bicaranya, toh diucapkannya sambil melangkah pergi. Tidak benar-benar menunggu munculnya Helian Kong. Setelah YIMO pergi jauh, KWE Penghui dan kawan-kawannya pun masih celingukan sambil memanggil-manggil Helian Kong. Tiba-tiba dari arah sebuah pohon yang tidak jauh dari arna pertempuran tadi, terdengar suara gemerasak yang membuat KWE Penghui dan kawan-kawannya serempak menoleh dengan kaget. Mereka melihat sesosok bayangan melompat pergi, tadinya agaknya orang itu bersembunyi di atas pohon di balik dedaunan, dan sekarang ia tinggalkan tempat persembunyiannya dengan gerak cepat bagaikan burung terbang. Dalam waktu sekejap ia sudah lenyap dalam kegelapan malam. Sekilas Kongsun Kuan dan lain-lainnya hanya sempat melihat kalau orang itu rambutnya dikuncir panjang. Dandanan rambut orang Manchu. Dia bukan Panglima Helian. Kongsun Kuan jadi teringat seorang perwira Manchu yang bernama Se-Hong Hua, yang sikapnya agak lain sendiri. Kongsun Kuan ingat kehebatan perwira itu yang mampu menjepit pedang besarnya hanya dengan sepasang telapak tangannya, dan dalam pembicaraan juga. Disegani oleh siapapun, termasuk YIMO yang angkuh itu. Orang itukah yang baru saja melompat pergi itu? Kongsun Kuan hanya menyimpan dugaannya dalam hati. Tanda bintang. Jenderal Lo Chong Bin menarik sisa pasukannya yang tinggal separuh dari ketika berangkatnya itu, sampai cukup jauh dari Sanha Aikuan. Untuk pulang begitu saja ke ibu kota Pak Hia dan melaporkan kekalahan, Jenderal Lo malu kepada Kaisar Tiongong, lebih-lebih kepada Tan Wan Wan. Tetapi untuk melanjutkan perlawanan, rasanya gentar juga. Keparat benar Bu Sam Kui itu, tidak aku sangka ia tega mengundang tentara asing untuk menginjak tanah leluhurnya gerutu seperti itu entah sudah berapa kali keluar dari mulut Jenderal Lo dalam gerakan mundurnya. Akhirnya, kira-kira seratus li dari Sanha Aikuan, pasukan itu menemukan suatu tempat yang dirasa baik untuk membangun pertahanan. Sebuah selat pegunungan yang sempit. Atas usul Deng Hau Kuan, perwira andalan Jenderal Lo. Jenderal Lo membangun pertahanan di situ, pertahanan menghadap ke timur, arah Sanha Aikuan. Perkemahan pasukan dibangun di sebelah barat selat gunung, dan pasukan ditempatkan bergantian di atas bukit. Atas usul Deng Hau Kuan, Jenderal Lo juga menempatkan 10 ribu prajurit di bawah pimpinan seorang perwiranya untuk mengawasi lalu lintas sungai di sebelah utara tempat itu. Sungai itu kecil, tetapi dikhawatirkan bisa menjadi jalur penyusupan pasukan musuh untuk menyergap dari belakang atau dari lambung. Antara pos-pos pertahanan yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan regu-regu prajurit berkuda yang saling bertukar berita setiap 6 jam. Selain itu, ternyata ada juga rejeki tambahan dari pos-pos pertahanan itu. Ternyata, baik jalan raya yang melalui selat gunung maupun melalui sungai kecil itu adalah lalu lintas umum yang cukup ramai. Apalagi saat itu rombongan-rombongan pengungsi membanjir dari timur ke barat. Penduduk jelata banyak yang sudah mendengar tentang masuknya tentara mancu, dan mereka tahu itu artinya badai peperangan yang dasyat sudah diambang pintu. Belum kering air matuk kesedihan di mata rakyat jelata yang berduka karena anggota keluarga mereka yang mati dalam pemberontakan kaum pelangi kuning yang lalu, yang baru selesai sebulan yang lalu, dan sekarang perang baru sudah diambang pintu. Buat orang-orang tak berdaya itu, upaya penyelamatan harta dan nyawa hanyalah dengan mengungsi, menjauhi arna keserakahan antara manusia. Tetapi ketika melewati pos penjagaan pasukan General Law, ternyata sisa harta yang dibawa mengungsi pun susah dipertahankan. Para prajurit dengan dalih menjaga jangan sampai ada mati-mati mancu yang menyusup ke garis belakang, melakukan pemeriksaan amat ketat dari para pengungsi. Dan kalau para prajurit itu menginginkan sesuatu, mereka akan cari gara-gara dengan melancarkan tuduhan yang mengada-ada, yang membuat para pengungsi ketakutan dan terpaksa menyerahkan barang-barang agak berharganya. Begitulah, dalam keadaan terjepit pun prajurit-prajurit Lo Echong Bin masih sempat cari keuntungan. Tetapi tidak bisa terlalu menyalahkan para prajurit itu, sebab mereka juga hanya meniru pemimpin-pemimpin mereka. Jenderal Lo sendiri tidak berada di perkemahan bersama prajurit-prajuritnya, melainkan di sebuah desa yang makmur di belakang garis pertahanan, jaraknya kira-kira 2 km dari selat gunung. Tempat itu dijadikan markas besarnya, dengan pasukan pengawal wanitanya yang cantik-cantik. Tetapi di desa itu sendiri juga ada pasukan pengawal lain yang menjaga keselamatannya. Lo Echong Bin tidak mau mempertaruhkan keselamatannya. Desa itu sendiri diubah menjadi sebuah kubu pertahanan, dengan tembok-temboknya yang dibangun tergesa-gesa. Menggunakan batu dan tanah liat, tempat berpijak untuk para pemanah dan pelempar lembing di belakang tembok, pintu-pintu gerbang yang berpalang. Untuk General Law, kepala desa harus mengalah meminjamkan rumahnya, sebab rumah kepala desa itulah yang terbaik yang ada di desa itu. Untuk perbekalan, General Law juga merasa lega ketika mendengar laporan si kepala desa bahwa di desa itu tinggal seorang pedagang beras yang menyimpan puluhan karung beras di gudangnya. Dengan ringan General Law memerintahkan bahwa beras dari si juragan beras bisa dipinjam sementara. Begitulah, setelah mendapat tempat berteduh yang cukup aman, meski General Law tahu ini hanya sementara, Seng General segera mengambil tindakan tertentu. Ia kirim seorang penunggang kuda yang cepat untuk kepak hia membawa suratnya. Tentu saja yang menulis surat bukan General Law sendiri sebab ia nyaris butawruf, melainkan Deng Ho Kuan yang menuliskannya. Isi surat menyebutkan betapa. San Hai Kuan hampir bisa direbut tetapi kemudian orang-orang mancu datang banyaknya bagaikan air laut membuat General Law harus mundur dan membangun pertahanan baru. Khusus laporan tentang jumlah pasukan mancu ini, Lok Chong Bin sengaja membesar-besarkannya agar Kaisar Tiongong bisa memaklumi kekalahannya. Tentu saja ia malu kalau membeber kenyataan bahwa pasukan mancu yang memukulnya mundur itu jumlahnya hanya sekitar 30 ribu orang. Separuh pasukan Lok Chong Bin. Tetapi kegarangannya lah yang sulit dilupakan. Demikianlah, hari itu juga, pembawa surat itu berpacu menuju ibu kota Pak Hia dengan membawa surat General Law. Jalanan menuju ke Pak Hia ramai dengan pengungsi. Sepanjang jalan dilihatnya orang-orang lelaki, perempuan, anak-anak, bayi-bayi yang digendong atau dinaikan gerobak bersama barang-barang, kambing, ayam bebek dalam kurungan. Tidak jarang juga di pinggir jalan nampak orang-orang menguburkan. Jenazah manusia secara darurat, yang mati ada titik kemalah orang-orang kelaparan. Si pembawa surat Lok Chong Bin tidak tersentuh sedikit pun hatinya melihat semuanya itu. Yang penting, surat itu harus segera sampai ke Pak Hia. Sepanjang jalan ia terus membalapkan kudanya, tidak peduli membahayakan anak-anak kecil. Sedikit-sedikit, ia memainkan cambuknya untuk menyuruh orang-orang minggir. Tetapi setelah dua hari perjalanan, pembawa surat ini mendadak melihat suatu rombongan lain di jalanan. Berbeda dengan rombongan pengungsi yang menuju ke arah barat, menjauhi daerah kemelut di sebelah timur, rombongan ini justru berlawanan arah, menuju ke timur. Perbedaan lain, rombongan ini dikawal ratusan prajurit berkuda, dan ada sebuah kereta yang indah di tengah-tengah barisan. Agaknya rombongan pembesar. Kalau si pembawa surat ini tadinya bersikap garang terhadap orang-orang kecil, kali ini kegarangannya leleh di hadapan rombongan. Yang megah ini, ia pinggirkan kudanya, lalu melompat turun dari kuda dan menunggu di pinggir jalan. Yang berjalan paling depan dari rombongan yang megah itu adalah seorang panglima muda dalam seragamnya yang megah dan kuda coklatnya yang tegas. Gagang-gagang sepasang pedang nampak mencuat dari sepasang pundaknya yang tegap. Si pembawa surat titik agak tercengang mengenali pimpinan rombongan itu adalah Yo Kian Hai, seorang perwira bawahan Jenderal Ligiam yang terkenal. Jenderal Ligiam dibuang alias dijauhkan dari percaturan di pusat pemerintahan di Pak Hia, dengan kera diberi tugas di wilayah barat laut yang jauh. Kenapa sekarang seorang panglima bawahannya malah muncul di sebelah timur ibu kota Pak Hia, dalam pasukan yang megah meskipun jumlahnya tidak mencukupi sebagai suatu pasukan tempur? Lebih mencengangkan Iagi, ketika si pembawa surat melihat bahwa prajurit-prajurit pengiring kereta itu bukanlah prajurit-prajurit biasa melainkan prajurit-prajurit istana. Apakah Yo Kian Hai sekarang sudah menjadi komandan salah satu pasukan istana si pembawa surat bertanya-tanya dalam hati? Tetapi kenapa seragam Yo Kian Hai sendiri masih seragam prajurit tempur di lapangan, bukan prajurit istana? Si pembawa surat itu sebenarnya agak was-was juga menempuh perjalanan seorang diri, takut di tengah jalan ada yang menghadangnya dan merampas surat pentingnya, meskipun ia sudah menyamar sebagai pengembara biasa. Tetapi di zaman penuh kemelut itu, segala sesuatu bisa terjadi. Kini berpapasan dengan rombongan Yo Kian Hai ini, timbul pikirannya untuk membagi beban dengan orang-orang ini. Karena itu, begitu Yo Kian Hai dan kudanya lewat di depannya, dia berlutut dan berkata dengan keras, Salam hormatku untuk Panglima Yo. Yo Kian Hai tercengang dan menghentikan kudanya. Mengamat-amati orang itu. Rombongan pun mau tidak mau jadi ikut berhenti. Yo Kian Hai tidak mengendorkan kewaspadaan, ia belum tahu siapa orang itu, dan ia harus memperhitungkan adanya kemungkinan perangkap oleh musuh. Siapa kamu? Saya prajurit Sandi dari bala tentara General Law yang ikut di garis depan, ada nada pamer dalam suaranya, ketika ia sebutkan itu. Saya sedang menjalankan tugas penting dari General Law, kebetulan bertemu Panglima di sini. Tugas penting apa? Membawa surat General Law ke Ibu Kota Pak Hia. Si pembawa surat itu bukannya tidak tahu kalau di antara tiga orang general utamanya Kaisar Tiongong, yaitu Ligiam, Lok Chong Bin dan Gu Kim Sing, ada persaingan diam-diam berebut pengaruh. Ia adalah suruannya. General Law dan Yo Kian Hai adalah bawahannya Sandrai Ligiam. Ia tidak akan heran kalau Yo Kian Hai bakal meminta surat General Law itu dan lancang membukanya untuk mengetahui isinya. Di antara pihak-pihak yang bersaing, rasanya sah saja melakukan tindakan seperti itu. Dan si pembawa surat yang kurang bertanggung jawab itu sudah siap menyerahkan suratnya kalau diminta Yo Kian Hai. Syukur kalau Yo Kian Hai menyuruh dia kembali dengan berkata, suratnya sudah di tanganku, ia jadi bakal tidak usah meneruskan perjalanan ke Pak Hia yang melelahkan dan penuh bahaya itu. Benar. Yo Kian Hai tiba-tiba menjulurkan tangannya dari atas kuda dan bertanya, mana suratnya? Si pembawa surat menyerahkan suratnya, dengan harapan Yo Kian Hai akan mengambil alih tugasnya. Ternyata dilihatnya Yo Kian Hai hanya membolak-balik sampul surat itu untuk memeriksa keaslian capnya, kemudian tanpa membuka sampulnya ia malah mengembalikan kepada pembawanya. Si pembawa surat terpaksa menerimanya kembali, suaranya bernada minta dikasihani, Panglima Yo, perjalanan ke Pak Hia sungguh berbahaya dergar membawa surat sepenting ini. Banyak musuh yang mengincar nyawaku kalau sampai mereka tahu apa yang kubawa. General Law memang keterlaluan, sahut Yo Kian Hai dingin. Surat sepenting itu, kenapa hanya menyuruh satu orang untuk membawanya? Orang-orangnya yang disuruh tidak bertanggung jawab dan penakut pula. Si pembawa surat merah wajahnya oleh sentilan tajam itu. Kata General Law, kalau yang pergi terlalu banyak malahan akan menimbulkan kecurigaan orang. Ceritakan, apa yang terjadi di San Ha Aikuan. Si keparat Bu Sam Kui mengundang masuk bala tentara mancu sehingga kami terpukul mundur. Kali ini Yo Kian Hai terperanjat sekali, wajahnya memucat. Apa katamu? Bu Sam Kui membuka pintu San Ha Aikuan lebar-lebar buat bala tentara mancu. Sekarang orang-orang mancu sudah berada di atas tanah Tionggoan, Yo Kian Hai dengan perasaan meluap. Pasti General Law menyuruhmu berbohong, bahkan juga kepada Kaisar, supaya dikirimi bala bantuan yang lebih besar. Betul tidak? Si pembawa surat menggeleng-gelengkan kepala, tidak, Panglima. Memang begitu kejadiannya. Yo Kian Hai merasa tenggelam dalam kekecewaan dan kemasgulan hebat. Perjalanannya ke San Ha Aikuan saat itu adalah untuk mengantar Tan Wan Wan untuk meredakan Bu Sam Kui agar jangan sampai Bu Sam Kui menyerah kepada mancu, bahkan ada bonus lain yaitu akan melepaskan Helian Kong sebagai isyarat perdamaian buat sisa-sisa dinasti bank lainnya. Ternyata sekarang malah. Didengarnya kabar kalau Bu Sam Kui sudah menyerahkan San Ha Aikuan ke pihak mancu. Artinya, segala upaya untuk menyelamatkan San Ha Aikuan itu sudah terlambat. Teriakan Yo Kian Hai tadi terdengar oleh Tan Wan Wan yang berada dalam kereta. Tan Wan Wan yang saat itu berkedudukan sebagai utusan resmi Kaisar Tiongong dengan wawenang penuh atas nama Kaisar untuk menyelesaikan benang ruwet, la tidak datang merendahkan martabat untuk memuaskan keinginan Bu Sam Kui. Ada apa, saudara Yo tanya Tan Wan Wan? Yo Kian Hai menggerakkan kudanya ke sisi kereta. Di sisi kereta itu ternyata juga ada Helian Kong yang menunggang kuda. Saat itu statusnya adalah tawanan yang baru akan dilepaskan di San Ha Aikuan nanti, di depan mati banyak pihak, untuk menunjukkan kemurahan hati Kaisar Tiongong. Karena luapan perasaannya, Yo Kian Hai tidak sempat memilih kata-kata lagi, cuan puteri, percuma saja seandainya kita tiba di San Ha Aikuan. Bu Sam Kui sudah menyerahkan San Ha Aikuan ke tangan orang mancu. Tan Wan Wan dan Helian Kong sama kagetnya. Tan Wan Wan kaget karena hubungannya yang unik dengan Bu Sam Kui. Kedudukannya adalah musuh sekaligus calon istri Bu Sam Kui. Musuh, karena Tan Wan Wan adalah orang golongan pelangi kuning sedangkan Bu Sam Kui setia kepada dinasti Beng. Tetapi juga calon istri, sebab dulu ketika Tan Wan Wan dikeluarkan dari istana oleh Kaisar Chong Cheng, langsung dianugerahkan untuk menjadi calon istri Bu Sam Kui. Meskipun penjodohan itu sama sekali tidak didasari cinta dari pihak Tan Wan Wan sebaliknya dari pihak Bu Sam Kui bukan hanya cinta, bahkan tergila-gila tetapi Tan Wan Wan waktu itu toh mau saja, tujuannya sama dengan saat ini, supaya Bu Sam Kui segera kembali ke San Ha Aikuan dan bertanggung jawab dengan baik atas keamanan kota perbatasan itu. Sekarang mendengar Bu Sam Kui melakukan kebodohan sebesar itu, Tan Wan Wan gentar juga, entah bagaimana kelak namanya akan ditulis dalam sejarah? Sedangkan Helian Kong sebagai sahabat Bu Sam Kui juga tidak kalah kagetnya. Helian Kong sudah berusaha mati-matian menyelamatkan San Ha Aikuan maupun nama baik Bu Sam Kui dari Caci Maki seluruh bangsa Han, sampai Helian Kong berani menjanjikan kepada Bu Sam Kui untuk dalam 10 hari membawa Tan Wan Wan ke San Ha Aikuan. Helian Kong tahu bahwa yang 10 hari itu sudah terlewati, tetapi sungguh tak terduga kalau Bu Sam Kui mengambil tindakan seperti itu. Dari mana kau mendengarnya? Tanya Helian Kong. Dengan isyarat tangannya, Yoh Kian Hai menyuruh si orang suruhan General Lo itu mendekat dan mengulangi ceritanya. Orang itu melakukan sesuai dengan perintah Yoh Kian Hai, sementara Tan Wan Wan serta Helian Kong mendengarkannya dengan wajah tegang. Tidak peduli yang satu dari golongan pelangi kuning dan yang lain dari sisa dinasti Beng, keduanya sama-sama cemas dan geregetan mendengar orang mancu sudah memasuki. Tiong Goan. Bu Sam Kui, di mana kau taruh otakmu desis Helian Kong sambil mengepalkan tangannya raterat. Sementara Yoh Kian Hai melampiaskan kegusarannya terhadap Bu Sam Kui dengan mengalihkannya kepada Helian Kong, sorot matanya berapi-api menatap Helian Kong, jelas sekarang. Sisa-sisa dinasti Beng tidak segan-segan bersekutu dengan orang mancu untuk menegakkan kembali kekuasaan keluarga cu. Helian Kong tentu saja tidak terima didakwa mentah-mentah, yang melakukan itu adalah Bu Sam Kui pribadi. Kau sendiri tahu bagaimana sikapku kepada orang mancu, dan sudah kubuktikan dengan tindakanku ketika menyelamatkan General Muligiam dari usaha pembunuhan yang didalangi oleh penasehat militer mancu itu. Jangan menuduh sembarangan. Dalam kegusarannya, Yoh Kian Hai jadi kurang bisa berpikir secara dingin. Tangannya sudah siap meraih gagang pedang di pundaknya, sambil berkata, Sekarang aku tahu itu hanya permainan. Kalian budak-budak keluarga cu pastilah sudah mengikat kesepakatan diam-diam dengan anjing-anjing mancu itu, kalian pura-pura bermusuhan, padahal bekerja sama untuk mengkhianati kami. Helian Kong sendiri cuma gemetar bibirnya tetapi tidak bisa omong apa-apa. Meskipun kemungkinan Bu Sam Kui menakluk kepada mancu itu sudah sering dikhawatirkannya, tak urung ketika terjadi benar-benar, dia juga kebingungan kalau menghadapinya. Ditambah tuduhan dan sikap sengit Yoh Kian Hai yang memojokannya. Untung di situ ada Tan Wan Wan, yang bagaimanapun berkedudukan lebih tinggi dari Yoh Kian Hai. Sebagai utusan resmi Kaisar Tiongong dan sebagai Putri Kong Hwi, Yoh Kian Hai hanya berkedudukan sebagai kepala pengawalnya. Ternyata Tan Wan Wan malahan lebih tenang dan lebih dingin dari kedua lelaki yang hampir saling gebrak itu. Saudara Yoh, sarungkan pedangmu kata Tan Wan Wan kepada Yoh Kian Hai. Saat itu memang Yoh Kian Hai sudah menghunus sepasang pedang tebalnya. Yoh Kian Hai masih penasaran dan tidak segera menuruti perintah itu. Nona Tan, eh, maaf, Chuan Putri, masih kurang jelaskah persekongkolan antara. Komandan Yoh, perintahku, sarungkan pedang-pedangmu suara Tan Wan Wan kali ini lebih tegas. Sebutan saudara Yoh yang mengingatkan sebagai teman seperjuangan sejak dulu digantinya dengan Komandan Yoh untuk mengingatkan kedudukan Yoh Kian Hai yang saat itu di bawah perintahnya. Sebagai prajurit yang baik, Yoh Kian Hai menyarungkan kedua pedangnya, meskipun matanya masih melotot gusar kepada Lian Kong. Tan Wan Wan lalu berkata, kalian, kesatria-kesatria bangsa Han, tidak peduli dimanapun kalian berpijak, apakah kalian sekarang akan saling gorok demi menuruti gejolak jiwa yang sempit. Sedang musuh sejati, yaitu orang mancu, tidak lagi diambang pintu tetapi sudah memasuki pintu rumah kita. Kalau kalian mau saling gorok, silakan, biar orang-orang mancu menonton kalian sambil berpeluk tangan dan tertawa gembira. Tanpa banyak susah mereka akan mencaplok seluruh negeri, karena anak negeri seperti kalian tidak bisa bekerja sama, tidak bisa melupakan permusuhan dan tetap saja cakar-cakaran berebut benar sendiri. Ajaib juga bahwa lelaki-lelaki gagah macam Lian Kong dan Yoh Kian Hai sekarang dimarahi Tan Wan Wan tanpa membantah apa-apa, seperti dua anak kecil yang dimarahi ibunya karena bermain hujan-hujanan. Setelah menegur kedua pihak, sekarang Tan Wan Wan mulai mengarahkan kata-katanya lebih kepada Yoh Kian Hai, Saudara Yoh, jangan. Terlalu gampang menuduh orang. Kita tahu apa saja yang sudah dilakukan Lian Kong demi menyelamatkan San Hai Kian. Suka atau tidak suka, kau harus mengakuinya sebabkah sendiri pun melihatnya. Dia bersama kita sejauh ini tanpa diborgol dan tidak melarikan diri, tidakkah ini memperlihatkan bagaimana isi hatinya dan kepeduliannya tentang nasib negeri ini? Kalau Lian Kong hanya seorang yang mengagul-agulkan harga dirinya secara sempit, maukah dia digiring sebagai tawanan sejauh ini? Apakah selama ini dia kelihatan berusaha mencari kesempatan melarikan diri, meskipun terbuka banyak peluang? Lian Kong merasa terharu mendengar pembelaan Tan Wan Wan atas dirinya. Merasa lega, ada orang yang bisa memahami dirinya. Sementara Yoh Kian Hai menarik napas berulang kali. Sesaat Tan Wan Wan berpikir, tiba-tiba ia mengambil sesuatu dari dalam kereta. Itulah pedang milik Lian Kong, pedang elang besi bersama sarungnya, yang selama ini ditahan. Sebagai simbol bahwa Lian Kong adalah tahanan. Kini pedang itu diberikannya kepada Lian Kong melalui jendela. Yoh Kian Hai terkejut, Chuan Puteri. Aku yang akan bertanggung jawab kepada Baginda, Tan Wan Wan menukas. Lalu katanya kepada Lian Kong, saudara Lian, rencana kita berantakan. Rencana kita hanya bisa berjalan kalau San Ha Aiko Ari masih dikuasai Bu Sam Kui, tetapi ternyata sekarang sudah dikuasai musuh. Karena itu, aku atas nama Sri Baginda Tiong Ong mengambil keputusan untuk membebaskanmu sekarang, tidak perlu lagi sampai ke San Ha Aiko An. Ini pedangmu, ambillah. Lian Kong menoleh sekejap kepada Yoh Kian Hai sebelum menerima pedang itu. Terima kasih, Chuan Puteri. Sikap antara Lian Kong dan Tan Wan Wan memang selalu canggung. Mereka adalah teman sejak kecil, tumbuh bersama, bahkan pernah sampai kepada suatu janji bersama untuk mengarungi kehidupan bersama. Kemudian, keadaan memisahkan mereka, dan tahu-tahu mereka telah berhadapan sebagai musuh karena Lian Kong adalah panglima dinasti Beng dan Tan Wan Wan adalah met-meta pelangi kuning yang menyelundup ke istana. Bahkan setelah kaum pelangi kuning menang perang pun kecanggungan itu tidak lenyap. Kini, mereka yang dulu saling memanggil nama dengan akrab, sekarang harus saling memanggil dengan sebutan resmi yang membuat tembok di antara mereka seolah makin tinggi dan tebal. Saudara Lian, kau boleh pergi kemana saja karena kau orang bebas sekarang. Tetapi aku hanya ingin menganjurkan satu hal. Aku dengarkan, cuan putri. Katakan kepada kawan-kawanmu yang masih setia kepada dinasti Beng. Situasi sekarang tidak menguntungkan kalau sesama bangsa Han terpecah belah. Ajak teman-temanmu melupakan permusuhan, setidak-tidaknya untuk sementara, sampai orang mancu kita bereskan. Aku juga berpikiran demikian. Aku tahu kau berpikiran demikian. Kau sudah membuktikan kata-katamu dengan sikapmu. Selamat jalan. Ternyata meskipun sudah diberi ucapan selamat jalan, Helian Kong belum juga beranjak pergi. Ia malah bertanya, cuan putri hendak kemana setelah ini? Tetap menuju ke sebelah timur untuk bertemu dengan Bu Sam Kui. Yo Kian Hai terkejut lalu menukas, cuan putri, dengan terjunnya orang mancu ke Arna, situasi tambah berbahaya. Wilayah timur bukan lagi wilayah yang aman untuk dijalani. Bukankah ada General Law dan pasukannya? General Law terpukul mundur oleh pasukan mancu yang jauh lebih kuat. Pasukan General Law bukan jaminan keamanan cuan putri. Tetapi aku harus menemui Bu Sam Kui, Helian Kong ikut memujuk Tan Wan Wan. Cuan putri sebaiknya menuruti saran Panglima Yo. Tidak ada gunanya menemui Bu Sam Kui saat ini, Bu Sam Kui saat ini bukan lagi pengambil keputusan penting, ia pasti sudah dikuasai orang-orang mancu. Adalah lebih baik kalau cuan putri tetap dipakia untuk mendampingi Sri Baginda dan memberikan pertimbangan-pertimbangan berharga. Alut sekali ketika Helian Kong harus menyebut Kaisar Tiongong dengan sebutan menghormat Sri Baginda, sebab itu berarti mengakui kekuasaan Li Chuseng yang telah menumbangkan dinasti Beng. Namun saat itu, demi tercapainya tujuan kerjasama, biarpun sementara, antara sisa-sisa dinasti Beng dan kaum pelangi kuning yang harus menghadapi musuh bersama, bala tentara mancu, terpaksa Helian Kong menyebut Li Chuseng dengan Sri Baginda. Ternyata sikap Tan Wan Wan tidak bergeming. Sorot matanya yang tajam menerawang jauh ke arah timur, ke arah San Hai Kuan seakan-akan ingin melihatnya dari jendela kereptanya. Katanya tegas, tidak, aku tetap harus ke sana. Kalaupun tidak bisa. Berbicara dengan Bu Sam Kui, aku ingin bicara dengan General Lo. Yok Yan Hai dan Helian Kong jadi sama-sama cemas, cuan putri. Namun perkataan mereka dipotong oleh Tan Wan Wan dengan tegas, aku tidak peduli kalian setuju atau tidak, aku tetap harus pergi ke garis depan untuk melihat apa yang masih bisa aku lakukan untuk menyelamatkan keadaan. Aku sudah jemuh mendengar orang-orang di luaran menganggapku hanya sebagai perempuan pembawa bencana bagi negeri. Secara bersamaan pula Yok Yan Hai dan Helian Kong teriris hatinya. Mereka ikut merasakan pedihnya hati Tan Wan Wan, bahwa dirinya dijadikan kambing hitam dari pusat kemelut itu. Tak ada yang mengkritik kenapa lelaki-lelaki yang menepuk dada sebagai pemimpin-pemimpin bangsa itu begitu lemah diombang ambingkan kecantikan seorang wanita. Kenapa Tan Wan Wan terus yang disalahkan? Rasa kesal dan penasaran itulah. Agaknya yang mendorong Tan Wan Wan dalam niatnya itu. Chuan Puteri tidak perlu menggubris omongan orang di luaran, hibur Yok Yan Hai. Biarpun hanya segelintir orang, tetap ada orang-orang yang memahami perjuangan dan pribadi Chuan Puteri. Bahkan bukan hanya orang-orang golongan kita sendiri, tetapi juga musuh-musuh kita. Berkata sampai di sini, Yok Yan Hai melirik ke arah Helian Kong yang belum pergi-pergi juga, meskipun sudah dinyatakan bebas. Helian Kong menyokong, betul. Biarpun perjuanganmu tidak dipahami banyak orang, tetapi ada juga yang memahaminya. Tidak perlu mengambil tindakan dekat yang membuat keadaan tambah keruh. Helian Kong, jadi kau pikir kalau aku ikut turun tangan menyelesaikan masalah ini, keadaan tambah ruat? Karena aku perempuan tidak becus, yang becusnya hanya merayu dan menggoyahkan iman para lelaki. Helian Kong terkesiap, ledakan kemarahan Tan Wan Wan yang ditunjukkan itu menandakan kalau Tan Wan Wan selama ini memang sudah kesal dan pepat dengan anggapan kebanyakan orang atas dirinya. Dan ia ingin melakukan sesuatu yang hebat untuk menjungkir balikan anggapan orang itu. Helian Kong yang gagah perkasa itu pun tergagap-gagap di bawah sorot tajam Matu, Tan Wan Wan. Maksudku, maksudku. Lo Chong Bin itu bukan seorang yang bisa berpikir panjang, tak ubahnya Bu Sam Kui. Kehadiran Cuon Puteri di garis depan mungkin sekali akan mengakibatkan General Lo mengambil tindakan tak terduga yang memperkacau suasana. Bukan Cuon Puteri yang akan mengacaukan, tetapi General Lo. Begitulah, untuk meredakan hati Tan Wan Wan, Helian Kong mencaci baik Bu Sam Kui maupun Lo Chong Bin yang sama-sama tergila-gila kepada Tan Wan Wan. Jadi Helian Kong secara tersirat tidak menyalahkan Tan Wan Wan, melainkan menyalahkan lelaki itu. Namun Tan Wan Wan tak tergoyahkan, Panglima Yo, kau mau mengantarku ke garis depan atau tidak? Kalau kau tidak mau, aku berangkat sendiri. Yo Kian Hai benar-benar tidak punya pilihan lain, ia tidak tega membiarkan Tan Wan Wan menuju ke tempat berbahaya tanpa ditemani orang yang bisa dipercaya. Meski para pengawal itu pun adalah prajurit-prajurit pilihan yang terpercaya, tentu saja mereka tak bisa diajak bicara dari hati ke hati. Terpaksalah Yo Kian Hai berkata, aku akan bersama-sama Tuan Puteri, sementara Helian Kong pun merasa tidak sanggup merintangi kehendak Tan Wan Wan itu. Ia putar kudanya, dan berkata, pesanku untuk General Lo, aku dan pasukanku menyediakan diri untuk bekerja sama membendung pasukan Man Chu. Sebagai tanda, di pasukanku ada tawanan, seorang perwira bawahan General Lo yang bernama Ong Ling. Po, aku akan melepaskan orang itu. Habis berkata demikian, berderaplah kuda Helian Kong meninggalkan rombongan itu. Bagaimanapun Yo Kian Hai belum mempercayai Helian Kong sepercaya Tan Wan Wan. Setelah Helian Kong jauh, bertanyalah Yo Kian Hai kepada Tan Wan Wan, Chuan Puteri, bagaimana kalau Helian Kong malah menggabungkan pasukannya dengan pihak Bu Sam Kui, dan menganggap ini kesempatan untuk memulihkan kekuasaan keluarga Chu? Aku kenal dia, sahut Tan Wan Wan mantap. Dia tidak mungkin berbuat begitu. Tapi dia Panglima Dinasti Beng yang sangat gigih dan amat membenci kita, Sang Gah Ho Kian Hai. Dia tahu mana yang paling penting. Rombongan itu pun melanjutkan perjalanan. Sedang pembawa surat suruhan General Lo itu tetap disuruh ke Pak Hia, ditemani dua orang dari pasukan yang mengiringi Tan Wan Wan itu. Pasukan General Lo yang tinggal separuh dan menyusun pertahanan di belakang sebuah bukit itu, terus menerus waspada siang dan malah mengawasi arah timur. Menurut perhitungan mereka, hanya ada dua jalan dari arah San Ha Aik Chan yang bisa dilewati oleh pasukan besar. Jalan lewat darat hanyalah melewati selat gunung yang sempit, dan di tempat itu sudah dijaga kuat oleh pasukan General Lo. Jalan kedua ialah jalan air, melalui sebuah sungai kecil di sebelah utara. Tempat itu pun sudah dijaga. Di sebelah utaranya lagi adalah pegunungan yang terjal dan menurut perhitungan tak mungkin dilalui pasukan besar, sebab dalam pasukan besar tentu banyak gerobak-gerobak perbekalan dan lain-lain yang tidak mungkin dilewatkan jalan pegunungan yang sempit dan terjal. Sedang di sebelah selatannya adalah rawa-rawa. General Lo sendiri beberapa li di belakang garis pertahanan, bersama pengawal-pengawal cantiknya dan seribu pengawal lainnya, ada di sebuah desa yang dijadikan markas komando. Setiap saat General Lo menerima laporan dari pasukan-pasukannya di garis depan. Dan semuanya melaporkan kalau dari arah timur belum kelihatan gerakan tentara mancu. Agaknya mereka hanya sekedar ingin menyelamatkan Bu Sam Kui di Sanha Aikoan, tetapi tidak punya nyali untuk maju lebih lanjut, kata seorang perwira bawahan General Lo yang bernama Tek Unhap. Diteruskan dengan jilatannya kepada General Lo. Mereka berhasil sedikit merugikan kita, karena kita tidak menduga mereka tiba-tiba saja muncul, di medan pertempuran. Kita tidak menduga kalau Bu Sam Kui segila itu. Tetapi sekarang, aku yakin mereka tidak berani melangkah lebih jauh dari Sanha Aikoan, mereka pasti gentar kalau mengetahui di sini ada General Penakluk Pak Hia. Memang dulu, ketika kaum pelangi kuning merebut Pak Hia dari pemerintahan dinasti Beng, General Lo Chong Bin lah yang pertama kali berhasil memasuki Pak Hia, sehingga dia pun diberi pangkat panglima tertinggi oleh pemerintah yang baru. General Lo yang setengah buta huruf itu paling bangga kalau hal itu diungkit-ungkit, demikian pula saat itu. Kalau bala bantuan dari Pak Hia sudah tiba, kita maju kembali ke Sanha Aikoan dengan kekuatan penuh, dan kita rebut kota itu sahut General Lo. Aku masih belum kehilangan impianku untuk menunjukkan batok kepala Bu Sam Kui kepada Tan Wan Wan. Perwira yang menjadi tangan kanan Lo Chong Bin, Deng Hau Kuan, memperingatkan Lo Chong Bin sebagai imbangan perkataan Tek Unhap yang bersifat meninabobokan itu, bagaimanapun, kita tidak boleh mengendorkan kewaspadaan sedetik pun. Kita sudah belajar satu hal, bahwa orang manju ternyata bergerak tak terduga, di luar perhitungan. General Lo menguat lebar sambil bangkit dari kursinya, dan berkata, Tentu saja kita harus tetap waspada, tetapi jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang melemahkan semangat prajurit kita dan terlalu memuji musuh. Sekarang aku mengantuk dan ingin beristirahat dulu. Deng Hau Kuan, kau terima. Dulu semua laporan dari garis depan dan laporkan kepadaku besok pagi. Baik, General. Kemudian General Lo meninggalkan ruangan itu, kedua tangannya merangkul dua orang pengawal cantik di kiri kanannya. Deng Hau Kuan maupun Tek Unhap tidak percaya kalau si General hidung belang mereka itu begitu dalam kamar akan langsung beristirahat. Penjagaan di seluruh sudut desa yang dijadikan markas komando itu cukup ketat, mengingat keselamatan General Lo sendiri. Tidak ada sudut-sudut desa yang dibiarkan gelap di malam hari, semua sudut dipasangi obor sehingga kalau ada gerakan-gerakan apa-apa akan segera diketahui. Ketenteraman hidup penduduk desa itu jadi amat terganggu dengan kehadiran serdadu-serdadu itu, siang maupun malam. Tetapi penduduk tak berdaya itu bisa berbuat apa?